Kita ke informasi jelang mudik 2016, mudik lebaran tinggal 2 pekan lagi. Sejumlah jembatan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai dibenahi. Perbaikan jembatan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengendara yang melintas. Seperti di jembatan Kalipah yang berada di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah ini, perbaikan dengan cara pengaspalan terus dilakukan pada Kamis malam. Perbaikan jembatan sudah mencapai 85 persen. Meski dijadwalkan selesai pada November mendatang, namun Senin mendatang jembatan Kalipah sudah dapat dilalui kendaraan. Sampai hari ini, progres pekerjaan di jembatan Pak ini sudah mencapai 85 persen. Kalau menurut jadwal itu 67 persen, jadi melebih target. Dan perencana kami nanti hari Senin sudah bisa dilewati kendaraan umum. Makanya hari ini kita lembur sampai selesai. Di Pekalongan Jawa Tengah, perbaikan jembatan di Sungai Sipait belum selesai. Hal tersebut karena jembatan dibongkar total dan saat ini masih penggarapan tiang serta bentangan jembatan. Perbaikan jembatan memakan waktu cukup lama yang diperkirakan selesai pada akhir tahun ini. Saat arus mudik nanti, jembatan masih dalam tahap pembangunan dan belum bisa digunakan. Arus lalu lintas jalur utama pantura untuk bus, truk dan mobil pribadi, serta sepeda motor menggunakan sisi selatan yang sempit dan rawan kecelakaan. Bahkan jembatan darurat pun tidak bisa digunakan. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, petugas terus melakukan perbaikan jembatan tol Suramadu. Salah satu sarana vital yaitu lampu penerangan jalan. Ratusan lampu diperbaiki oleh petugas. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar pengguna jalan yang melalui jembatan Suramadu pada malam hari. Di prediksi lima hari jelang Idul Fitri, lonjakan pengendara roda dua akan terjadi khususnya saat malam hari. Selain itu petugas juga melakukan pembersihan terhadap sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan. Pasalnya banyak pengguna jalan membuang sampah sembarangan hingga membuat pengguna jalan kurang merasa nyaman. Tim Liputan ANU News TV memberitakan.